Intro Shalom Bapak Ibu, Sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus Saudara Filipi Pasal 4 ayatnya yang ke-19 berkata begini Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus Setiap hari semua orang tanpa terkecuali dipusingkan untuk kebutuhan hidup sehari-hari Apalagi sekarang ini di masa-masa yang sukar karena pandemi COVID-19 yang belum berakhir Dan kita juga tidak tahu kapan akan berakhir Semua harga kebutuhan pokok tidak ada yang murah Semuanya makin hari makin mahal Selama hidup di dunia ini kita semua memenuhi kebutuhan hidup Baik itu makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan lain sebagainya Adalah hal-hal yang tidak bisa dipisahkan Itulah sebabnya semua orang bekerja keras membanting tulang Untuk dapat memenuhi setiap kebutuhannya Lalu pertanyaannya apa yang dikejar? Jawabannya tidak lain dan tidak bukan adalah uang Betul? Semua orang pasti berpikir bahwa jika sudah memiliki cukup uang atau bahkan berlebih Semuanya akan menjadi beres Hidup ini bisa tenang dan kebahagiaan pun dapat dirasakan Pertanyaannya adalah benarkah demikian? Sedara, kenyataannya tidak demikian Kita tetap saja merasa kurang dan tidak pernah terpuaskan Seperti yang dikatakan oleh Salomo di pengkhutbah Pasal 5 ayat 9 Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan pernah puas dengan penghasilannya Akibatnya pikiran kita dipenuhi oleh kekhawatiran setiap hari Khawatir akan kebutuhan Khawatir akan biaya sekolah, anak, dan lain-lain Haleluya Alkitab menasihati Di dalam Matius pasalnya yang ke-6 ayat 34 Sebab itu Janganlah kamu khawatir akan hari besok Sebab hari besok mempunyai kesusahannya sendiri Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari Ada pun arti kata khawatir Adalah rasa takut Gelisat Cemas Ya Galau gitu ya Cemas terhadap sesuatu hal yang belum diketahuinya dengan pasti Untuk bisa keluar dari kekhawatiran Tuhan mengejarkan setiap kita Untuk memprioritaskan perkara-perkara rohani terlebih dahulu Tuhan berkata Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya Maka semuanya itu akan ditambahkan kepada Matius pasal 6 ayat 33 Sudahkah kita menempatkan Tuhan sebagai yang utama dalam hidup ini Tuhan Yesus telah menebus hidup kita dengan darahnya yang mahal Supaya saudara dan saya diselamatkan Tidakkah hati kita terketuk untuk membalas kasihnya itu Nah untuk mencari kerajaan Allah dan kebenarannya Tidak ada jalan lain selain kita mencari hadirat Tuhan setiap hari Setiap renungan firman Tuhan yang kita dengar setiap pagi ya Dari sahabat Galilea ini Kita akan menjadi kuat Kita akan menjadi tidak khawatir Karena setiap firman itu akan memberikan kekuatan kepada kita Nah ketika kita mengutamakan Tuhan di atas segalanya Maka dia akan menyediakan segala yang kita perlukan Karena dia adalah Jehovah Jireh Allah yang menyediakan segala kebutuhan kita Amen Tuhan Yesus memberkati mari kita berdoa Kami bersyukur di hadapanmu Tuhan Sebab engkau yang menyediakan segala kebutuhan kami Tapi seringkali kami kuatir Karena itu firman Tuhan mengingatkan kami hari ini Untuk semakin mendahulukan engkau Karena engkau memenuhi segala keperluan kami Di dalam Kristus Yesus Berkati seluruh sahabat Galilea Berkati rumah tangga mereka Kesehatan Pekerjaan Keuangan Studi anak-anak Semuanya Tuhan berkati Biarlah hati kami semakin melekat kepadamu Dan Kami selalu mencari Kehendakmu Di dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amen Terima kasih telah menonton